Halo, nama ini hati, selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pada pagi hari ini ya Tuhan kami mengucap syukur karena kasih dan anugerah Tuhan senantiasa Tuhan nyatakan di dalam hidup dan kehidupan kami bukti dan nyata ya Tuhan kalau sampai pada pagi hari ini engkau lagi masih memberikan kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan yang boleh kami rasakan sampai saat ini terima kasih Tuhan atas kebaikanmu engkau lah yang patut kami sembah siang dan malam engkau lah yang patut menerima puji dan sembah kami Bapak, pagi hari ini kami pelayan khusus tim doa, jemaat ini di bea, pagi luar mengucap syukur bersama-sama dengan keluarga karena kasih Tuhan selalu engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan keluarga dan pada saat ini keluarga mengucap syukur karena ibu yang terkasih pada hari ini boleh meninjak di usia yang ke-57 tahun keluarga bahkan kami semua mengamini semua ini hanyalah karena kasih dan anugerah Tuhan Bapak di surga kami hendak memulaikan ibadah syukur pada pagi hari ini yang akan dikimpin oleh Bapak Diaken Jeffrey Delaru biarlah ya Tuhan engkau anugerahkan hikmat roh kudus sehingga dia boleh memimpin ibadah syukur pada pagi hari ini hanya seturut dengan kehendak Tuhan sendiri berkati juga ya Tuhan kami semua yang boleh hadir bersama-sama dengan keluarga untuk beribadah syukur Tuhan juga akan berikmat roh kudus sehingga ya Tuhan kami benar-benar mengarahkan hati dan ketiran kami untuk beribadah kepadamu Bapak di surga biarlah ya Tuhan engkau senantiasa selalu bersama-sama dengan kami sebelum ya Tuhan engkau juga akan menyertai jika ada tim doa jemaat yang akan beribadah syukur pada hari ini mantun-tuntun mereka sehingga boleh tiba dengan tidak kurang sesuatu apapun Bapak di surga seluruh rangkaian ibadah syukur pada hari ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya kami mengeserahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih sambil bermohon biarlah Tuhan akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami agar kami layak beribadah kepadamu ini doa kami di dalam anak Tuhan Yesus kami berdoa amin kita tetap berdiri mari kita mohon kekolohan Tuhan untuk kekagisan ibadah kita pada pagi hari ini ibadah persekutuan syukur hari ulang tahun Ibu Keri Matahurilah yang ke-57 tahun serta islah hanya di dalam nama alam Bapak anak dan roh kulus amin disilakan pengasuhan dosa dan pembahasan kita teman-teman alam Bapak yang berpahta di dalam perajaan surga di pagi hari ini di tengah wajah hujan pada saat ini kami ada dalam persetujuan bersama-sama dengan keluarga tanah kota Matahurilah berkaitan dengan hari ulang tahun Ibu Keri Matahurilah yang ke-57 tahun kami berdoa kepada Mubah Padi Surga biar tentu bersama-sama dengan kami dalam peribadatan ini bahkan dengan penuh kesadaran kami datang mengaku kepada Mubah Padi Surga akan kesalahan dosa yang kami perbuat dalam kehidupan kami sehari-hari kami masih sering kurang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami kami kurang bijaksana memaknai akan kehidupan yang kami lalui ini kami sering tidak memanfaatkan waktu dengan baik oleh karena itu Bapak di Surga kami muat ampun kepada-Mu akan kelalayan-kelalayan kami dalam mengisi hari-hari kehidupan ini biarlah anakmu Yesus Kristus yang telah mati bangkit dan naik ke Surga mentahirkan kami dari segala dosa kami membersihkan kami dari segala dosa kami sehingga kami tetap menjadi anak-anak dombamu kami tetap menjadi milik daripada Bapak Yesus Kristus dalam ibadah ini kami akan membaca merenungkan berita firman Tuhan biarlah Tuhan menguasai kami semua dengan roh kurusmu kami boleh mengarahkan perhatian kebacaan firman Tuhan bahkan bagi hambamu yang akan membentangkan berita firman biarlah kuasa roh kurusmu menguasai hambamu sehingga hambamu dapat berkata-kata berbicara hanya seturuh dengan kendak di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan berdoa dan berdoa amin baiklah kita akan membaca bagian Alkitab dari kitab perjanjian lama dari kitab Masmur kita akan membaca satu ayat saja dari 17 ayat yang ada dari kitab Masmur 90 ayatnya yang 12 dari 17 ayat ini kita membaca ayatnya yang ke-12 Masmur 90 ayatnya yang ke-12 bunyinya sebagai berikut ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang didaksan bapak ibu sekalian firman Tuhan yang kita baca ini ayat ini adalah bagian daripada 17 ayat yang merupakan bubahan daripada Musa Musa dalam perjalanan mengantar umat Israel terkenaan ketika begitu banyak musuh-musuh yang harus dihadapi tetapi juga persoalan internal bangsa Israel yang juga dihadapi maka dia melakukan perhatian dan dia berdoa kepada alam bapak di surga dalam doa Musa ini Musa mengungkapkan akan ketidak amanan daripada perjalanan kemat Israel begitu banyak musuh-musuh yang suka berperang dengan bangsa Israel tetapi juga Musa menyampaikan kepada Tuhan mengenai persoalan-persoalan daripada bangsa Israel itu sendiri banyak bangsa Israel yang bersumut-sumut ketika mereka harus keluar dari tanah Mesir lalu mereka harus menghadapi begitu banyak persoalan begitu banyak kesusahan bahkan penderitaan ketika mereka harus menjalani perjalanan ke Kenaan tetapi dalam doa ini juga dalam ayat 12 yang kita baca tadi Musa tidak hanya menyampaikan persoalan tetapi Musa juga meminta hikmat daripada Allah Musa meminta agar supaya Allah memberikan hikmat agar supaya dalam memimpin bahasa Israel ini Musa dapat berlaku di jaksana Musa dapat berlaku hal yang baik dalam memimpin umat Israel Bapak Ibu Saudara Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus apa yang disampaikan oleh Musa doa Musa ini juga di momen hari umat tahun Ibu Teri berangkali juga menjadi perenungan kita bersama bahwa perjalanan hidup yang kita alami perjalanan hidup yang telah kita jalani perjalanan hidup yang telah kita tempuh ada banyak macam hal-hal yang mengandung ketidak amanan dalam kehidupan kita ada ancaman ancaman ada persoalan persoalan bukan saja persoalan persoalan di luar rumah tangga kita sendiri tapi ada juga persoalan internal persoalan kita dengan istri istri dengan suami persoalan kita dengan orang tua orang tua dengan anak anak dengan orang tua dan sebagainya nah momen ini diambil oleh Musa mengingatkan juga kepada kita adanya kita untuk berdoa kepada Tuhan untuk meminta hikmat daripada Tuhan agar supaya kita boleh bijaksana dalam menjalani kehidupan kita bijaksana di sini bukan saja kita dapat mengambil langkah-langkah yang baik tetapi bijaksana di sini diharapkan bahwa kita sedang kiasa mendekatkan diri kepada Tuhan bijaksana yang dimasukkan di sini sedang kiasa kita berdoa kepada Tuhan bijaksana yang dimasukkan di sini kita serangkiasa mengandalkan Tuhan dalam persoalan kehidupan yang kita hadapi tetapi bijaksana juga di sini adalah mengandung arti bahwa kita dapat bersyukur terhadap berbagai persoalan pergumulan kehidupan yang kita hadapi dan yang terakhir bijaksana yang dimasukkan di sini adalah dalam konteks relasi manusia dengan manusia dan manusia juga dengan Tuhan ketika Musa berdoa meminta ini dalam rangka juga relasi Musa memimpin umat Israel relasi hubungan yang baik Musa dengan umat Israel tetapi juga relasi hubungan yang baik Musa dengan Allah karena Musa juga wakil jangan sampai meninggalkan Allah maka hancurlah bangsa Israel maka dia meminta kebijaksanaan ini bapak ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus di cerita dulu-dulu di zaman masih antar-barantar belum ada listrik dan lain sebagainya di dusun di kampung-kampung ketika semua malam hari dari rumah ke rumah ada lampu tapi di muka rumah mereka ada pasang piang lalu ada pasang lentera di situ nah lalu ada tukang lentera yang setiap sore menjelang malam dia baru untuk kampung-kampung kemudian dia pasang-pasang tukang lentera sehingga kampung itu dusun itu menjadi ada pencahayaan begitu dia setiap hari bukan saja dia berjalan dengan lentera tapi dia harus berjalan dengan tanda karena orang pasang lentera di muka rumah tidak mungkin kalau dia pasang satu meter pasti agak lebih tinggi supaya boleh menerangi dia punya rumah dari sekitarnya maka si tukang lentera ini dia harus berjalan dan pasang lentera nah orang-orang yang mau perjalanan dari jauh sudah pelihat kalau itu lusun itu sudah menyala-menyala ah sudah diorang kata seberikan kampung kalau diorang perjalanan karena kalau malam kalau sudah ada lentera atau kampung kalau dari jauh masih sudah pelihat gelap bulita berarti kampung masih jauh demikian juga di penduduk-penduduk disitu diorang kalau malam diorang seberikan oh lampan lentera lentera dari sana seberikan menyala berarti tutupkan lentera seberikan jalan kalau di sebelah sana masih gelap berarti ditukkan lentera belum sampai setiap malam orang akan memperhatikan si tukang lentera begitu yang dilakukan sehingga cerita ini mau menggambarkan bahwa si tukang lentera itu mendapat bagian pentinggal kehidupan orang lusun pada waktu itu yang ada orang lusun yang kenal tukang lentera pasti diorang kenal karena tiap malam dia mesti berjalan dan di tukang lentera dia mesti jago dan cepat karena kalau dia pelang-pelang boleh turun di terakhir sejam 11 malam boleh dapat pasang segala pulita lama jadi dia mesti cekatan sehingga belum terlalu larut semua lusun ini semua rumah sudah menjalan sehingga tukang lentera ini menjadi orang yang sangat berkesan bagi masyarakat penduduk di desa nah bapak ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus barangkali cerita ini dapat juga menghubungkan dengan permintaan usaha ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana hati yang bijaksana seperti disampaikan tadi salah satunya adalah membangun relasi hubungan kita dengan baik mungkin ada orang lain yang datang dalam kehidupan kita tapi tidak lama pergi tidak menimbulkan kesan dalam kehidupan kita tetapi ada orang lain yang lama diam bergiam dengan kita sehingga ada kesan ada jejak-jejak kehidupan yang menjadi bagian dari kehidupan kita bahkan ada yang lagi lama lagi hidup bersama-sama dengan kita kemudian menimbulkan jejak kesan dalam kehidupan kita nah bapak ibu saudara-saudara yang terkasih kesan dalam kehidupan ini pada umumnya cuma dua kalau tidak negatif positif kalau tidak kesan positif kesan negatif kalau tidak cerita-cerita bisa ya cerita bagus cuma itu lebih 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 cerita yang berbeda dan kalau pun ada cerita bisa itu bagian dari kehidupan bahwa orang juga manusia yang penuh kekurangan dan penuh kelemahan oleh karena itu dalam kehidupan ini kita diajak untuk bijaksana mengisi hari-hari kehidupan kita agar supaya mengetahui banyak cerita-cerita besai tentang orang tetapi reaksi dampak daripada orang terpergaulan komunitas ada banyak cerita-cerita yang baik dalam kehidupan kita kita hidup semua terbatas tidak ada yang abadi selamanya kita juga kesehatan terbatas kita juga sihat-sihat terus suatu saat pasti akan datang penyakit menderatur kita umur juga sangat terbatas oleh karena itu doa daripada busa ini juga menjadi kehidupan kita supaya orang boleh mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang baik sehingga berdampak pada orang yang lain seperti tukang lentera tadi sangat berkesan sangat berkesan baik di masyarakat maka kehidupan kita pun boleh menjadi jejak-jejak yang berkesan baik juga bagi sesama kita manusia di hari ulang tahun Ibu Tiri ini juga bukan saja menjadi momen pereduman bagi Ibu Tiri tetapi jadi perhubungan juga Tuhan sambil seperti yang saya sampaikan tadi banyak juga kekurangan kelemahan bahasa Israel maka Tuhan juga berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan lebih kebijaksanaan dalam kehidupan Tuhan supaya Tuhan dapat mengurangi cerita-cerita yang tidak baik atau kurang baik dalam kehadiran kita berrelasi dengan sesama kita manusia yang lain Bapak Ibu Saudara Saudara di Bungu Sengsara ini juga kita merenungkan akan Tuhan Yesus yang berderita mati tapi beliau juga akan bakit bahkan Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita maka ini juga mengingatkan keturunan semua bahwa kalau pun dalam kehidupan ini banyak ketidakamanan banyak nyandaaman banyak kentangan banyak masalah termasuk persolat internal orang tetap mengandalkan Tuhan Yesus orang tetap tidak meninggalkan Tuhan Yesus karena sangat rugilah karena Tuhan Yesus sesedia tampak di surga Tuhan Yesus sesedia tampak orang lain ambil oleh karena itu orang tetap bersandar kepada Tuhan Yesus apapun persoalan kehidupan yang kita hadapi mari kita berdoa Bapak kami yang ada dalam surga terima kasih akan berita firmanmu bagi kami di pagi hari ini berkenaan dengan hari ulang tahun Ibu Tiri anak-anak kami bermohon kepada Bapak di surga berilah kami roh kudusmu menguasai kehidupan kami sehingga kami mampu mengimplementasikan firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari dalam nama anakku Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur amin baiklah kita akan memberikan persepahan sebelum kita masuk dalam doa syafaat kita akan ikuti kesaksian dari Ibu Tiri Tanakota Tiri Matakurila yang berhargulan baru isilah terima kasih atas kesempatan pertama-tama saya pribadi mengatakan terima kasih lebih syukur dan mengatakan kepada Tuhan Yesus yang banyak pada hari ini boleh disampakan lagi setahun usia dan boleh beriang di usia dari 54 tahun dapat orang itu sumber yang siapkan sama tadi Mili baru tak bilang itu 57 maka itu saya syukur ikut banyak-banyak anak-anak yang tak Tuhan walaupun ada suka aduka yang kami alami tapi saya juga syukur ikut karena suami selalu kerja di rumah daerah sama Pak Jeffrey bilang kalau datang dan terus sempurna tapi saya meminta itu yang penting orang sehat-sehat terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang sepanjang hidupku terima kasih Yesus ku buat anugerah yang kau beri sebuah hari ini Tuhan adakan syukur terima kasih terima kasih mari kita berdoa Bapak yang baik Bapak yang begitu perhatian dalam kehidupan kami dalam ibadah syukur ini kami naikkan doa syafaat kepada kami berdoa bermohon kepada Bapak saat kami juga mengucap syukur atas kesempatan kami boleh beribadah di pagi hari ini termasuk kami boleh memberikan persembahan biarlah Tuhan memberkati itu agar dapat terpakai tugas pekerjaan pelayanan bahkan pagi hari ini Bapak di surga kami berdoa mari bersama bersama dengan Jumat kami yang berkumpul di tempat ini biarlah Bapak di surga senantiasa memberkati akan kehidupan kami Bapak di surga memberkati akan usaha pekerjaan yang kami lakukan memberikan keberhasilan dan kesuksesan Tuhan memberikan kesehatan kekuatan agar kami mampu melaksanakan tugas pekerjaan bahkan pelayanan yang menjadi tanggung jawabkan sehari-hari kami berdoa kepada Bapak di surga akan umatmu ini jika ada pergumulan pergumulan ada perasaan sedih ada perasaan sakit hati ada perasaan perasaan yang dalam kesusahan ada yang dalam keadaan sakit tubuh lemah tubuh kami berdoa kepada Bapak di surga biarlah Bapak yang berkuasa atas kehidupan kami akan tetap menjaga memberikan kesehatan memberikan kesembuhan bagi kami bahkan Tuhan memberikan penghiburan bagi kami dan terlalu dilahir kekuatan untuk kami boleh melewati hari-hari kehidupan kami ini dengan bijaksana kami berdoa juga kepada Bapak di surga akan kebahagiaan kebahagiaan yang dihadapi dialami oleh umatmu jemaatmu biarlah engkau sempurnakan kesuka cintaan umatmu hanya untuk memudi dan membesarkan nama kami khusus berdoa pada pagi hari ini untuk Ibu Teri Matamurilah yang berhari ulang tahun yang ke-57 yang semuanya ini hanya berkat Tuhan sehingga boleh ketambahan satu tahun dan usianya biarlah Tuhan Yesus Bapak di surga akan senantiasa memberkati akan ibu Teri di dalam perjalanan mengisi hari-hari kehidupannya sebagai ibu rumah tangga sebagai ibu yang membimbing anak-anak sebagai istri biarlah Bapak di surga memberikan kejaksanaan hikmat atau memberikan kesehatan kekuatan bahkan apa yang menjadi harapan cita-cita keinginan kebutuhan yang disampaikan lewat doa oleh ibu Teri boleh berlabuh di hati Bapak di surga sehingga boleh terlaksana terwujud hanya seturut dengan kehendak demikian juga dengan suami Bapak Andre yang ada di luar daerah Bapak senantiasa memberkati akan usaha pekerjaan yang dilakukan senantiasa memberikan kesehatan kekuatan demikian juga dengan anak-anak Tuhan senantiasa memberikan kesehatan kekuatan keberhasilan terhadap apa yang diupayakan yang dikerjakan demikian juga Bapak di surga akan kami semua umatmu jemaatmu engkau memberkati kami memberikan kesehatan bagi kami bagi pelayan khusus Bapak penatua Ibu penatua Yunita Tumbo Lala senantiasa Tuhan memberikan semangat motivasi untuk melaksanakan tugas pekerjaan demikian juga dengan umatmu yang melaksanakan tugas sebagai PK Bipra semangat melayangi tetap Tuhan kerumia akan bagi kami Bapak di surga inilah doa syukur kami yang kami sampaikan kepadamu biarlah ikau sendiri menyempurnakannya lewat doa Bapak kami yang akan kami ucapkan bersama-sama Bapak kami yang di surga diguruskan manamu datang lagi kepadamu yang terhubungi seperti besok berilah kami pada hari ini menggerak kami secukupnya mampuni kami seperti kami juga mampuni orang yang bersalah tidak jangan bawa kami dalam percobaan tapi lepaskan kami dari yang jahat karena kalau yang punya kerajaan puasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin terimalah berkat Tuhan kasih ke runia ala Bapak anaknya Yesus Yesus dan pengantaran roh kudus menyertai saudara-saudara sekalian hari ini esok dan seterusnya selamat selamat panjang umur dan bahagia selamat panjang umur dan bahagia mari berdoa tak henti-hentinya kami mengiapkan puji dan syukur kepadamu Bapak di surga karena kasih setia Tuhan senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami bukti dan nyata ya Tuhan kalau kau sudah menyertai memberkati peribadatan syukur kami pada pagi hari ini sehingga boleh selesai dengan baik Bapak di surga kami mengucap syukur karena lewat ibadah syukur kami lagi boleh disapa ditegur oleh firman mu biarlah firman yang sudah kami dengarkan kami renungkan tadi itu boleh mendapat tempat di hati dan pikiran kami bahkan terlebih Tuhan kami mohon kepadamu engkau mampukan kami semua untuk dapat memberlakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari berdoa bagi hambamu yang sudah menuntun ibadah pagi hari ini Bapak diakian Jeffrey Gelaru biarlah ya Tuhan engkau senantiasa menyatai memberkati di dalam tugas pekerjaannya sehari-hari memberkati pelayanan yang telah engkau percayakan kepadanya bahkan memberkati kehidupan keluarga Gelaru Rotisul dimanapun keluarga ini pergi Tuhan senantiasa akan menyertai memberkati mereka biar kekuatan kesehatan senantiasa menjadi bagian kehidupan keluarga Gelaru Rotisul seluruh kehidupan keluarga kami hanya mengeserahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih dan kami berdoa juga bagi kaum keluarga di tempat ini yang bersyukur keluarga Tanah Kota Matahurila lebih khusus lagi Ibu Terry dimana pada hari ini mulai bersyukur karena usia 57 tahun pada hari ini Bapak di surga berkatilah sukacita yang dialami oleh keluarga biarlah umur panjang berada di tangan kanan kekayaan dan keharta dan harta berada di tangan kiri boleh menjadi bagian keluarga Tanah Kota Matahurila bahkan menjadi bagian kita sekalian Bapak sebentar ya Tuhan ketika keluarga akan menjamu kami dengan santapan jasmani biarlah ya Tuhan engkau akan memberkati kehidupan keluarga di tempat ini biarlah berkat Tuhan selalu mengalir di dalam kehidupan mereka sehingga mereka juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang Bapak di surga sebentar ketika kami akan pulang Tuhan juga akan menyertai memberkati perjalanan kami biarlah senantiasa dalam perlindungan Tuhan Bapak untuk sisa kehidupan kami kami hanya menguserahkan ke dalam tangan Tuhan yang penyukasi ini doa kami yang kami bawa di dalam nama anak Mujus Kristus Haleluya Amin silahkan duduk Terima kasih Demikianlah ibadah syukur kita pada pagi hari ini boleh selesai dengan baik tentu kita percaya semua ini hanya karena kasih Tuhan sehingga ibadah kita boleh selesai dengan segala baik dan mengatas namakan majelis kolom tim doa bahkan keluarga mengucapkan terima kasih kepada Kadim Bapak Yakin JT Delaru yang boleh memimpin ibadah syukur pagi hari ini tentu harapan kami semua kiranya Tuhan senantiasa akan menyertai memberkati Bapak Yakin di dalam tugas pekerjaan sehari-hari dalam tugas pelayanan dan memberkati kehidupan keluarga Delaru Rotin Sulit sekali lagi diucapkan terima kasih juga diucapkan terima kasih kepada tim doa yang boleh mengambil bagian pada ibadah syukur hari ini Tuhan juga akan menyertai memberkati kehidupan kita masing-masing dan diusahkan terima kasih kepada keluarga Tanah Kota Matahulila yang boleh membuka pintu rumah mereka untuk dijadikan ibadah syukur pagi hari ini tentu juga Tuhan akan menyertai memberkati kehidupan keluarga Tanah Kota Matahulila dan selanjutnya kita akan menyertai menyertai penampayan dari Maju Risponom di kesempatan kepada Bapak Penatuan Rispon Bokal Salam Damai di hati Salam Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus kita masih boleh berkudata lagi di rumah ini keluarga Tanah Kota Matahulila berkaitan dengan syukur hari ulang tahun ke-57 dari ibu rumah tangga disini dari Matahulila dan tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan terima kasih banyak Bapak Biakin Jeffy Melaru yang boleh menjadi saluran berkat bagi kami dan terima kasih juga buat semua yang hadir baik UPK Wanita Kom Ibu 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 Meji yang boleh hadir serta pelayan khusus Biakin Jeffrey Delaro Ibu Yunita Kom dan Ketua Tim Doa Ibu Aleta Sumese jadi sekali lagi terima kasih dan selamatkan ulang tahun yang ke-57 buat Ibu Teri keluarga Tanah Matahulila harapan kami tahun depan 2024 orang boleh baku dapat lagi disini untuk hari ulang tahun yang ke-58 dan informasi bahwa hari Sabtu ada ibadah penggayatan Minggu Saksara ke-4 jam 7 pagi di rumah pewarna Komokau dan mungkin sebentar ada ibadah wanita Kom Ibu yang bertempat di keluarga di waktu menurungan yang dibuat di keluarga di menurungan desa jam setengah 8 malam sekali lagi kemudian hari minggu ada ibadah kolom sesuai jadwal di rumah keluarga meningkat polak yang nanti dilaksanakan di rumah keluarga komokau komana tapi kepastian nanti diumurkan kalau toh misalnya belum bersedia tetap bikin di rumah anggap dia sebab kita akan mulai terima